Yang ini tertawa teman atau yang ini bermain bersama teman? Yang mana? Yang satu, yang ini, yang ini. Menjadi guru pedalaman tidaklah mudah. Jauhnya perjalanan, tidak adanya listrik, sinyal, dan perbedaan bahasa merupakan tantangan yang harus mereka lalui. Jonathan, sebagai guru pedalaman yang telah diutus oleh tangan pengharapan, tidak menyerah, dan dia pun tetap bersemangat untuk menghadapi tantangan ini. Sekarang sekolah masih diliburkan karena pandemi COVID-19. Selamat pagi, sekarang saya akan mulai mengajar dan berjalan ke rumah anak yang ada di Desa Hila, jaraknya sekitar 500 meter dari sini. Jalan yang saya lewati untuk sampai ke rumah anak. Kita melakukan tugas dan kewajiban sebagai pendidik di tengah anjuran untuk study from home yang dihimbau oleh pemerintah. Kami awalnya melakukan hal tersebut dengan membagi titik mengajar anak-anak menjadi dua sesuai dengan jumlah rukun tetangga yang ada di kampung hiyah. Hal ini kami lakukan karena awalnya, kami memang akan mendatangi rumah anak tersebut satu persatu. Mereka sangat antusias, mereka sudah melihat kami langsung berlari mendatangi kami yang akan berencana mengajar ke rumah salah seorang anak. Strategi ini terus kami lakukan setelah hampir dua minggu, sembari menjelaskan ke mereka untuk tetap menunggu di rumah saja. Akhirnya kami dapat mendatangi rumah anak-anak tersebut satu persatu. Kami pun yang awalnya mengajar berdua, kini menjadi mengajar sendiri-sendiri untuk menghemat waktu. Karena biasanya ketika siang hari, anak tersebut sudah diajak ke kebun oleh orang tuanya. Banyak hal yang kami dapatkan selama kami mengajar dari rumah ke rumah. Kami dapat mengetahui rumah anak tersebut, kami dapat mengetahui siapa orang tuanya, dan juga kami semakin dekat dengan anak tersebut dan juga orang tuanya. Hal ini sangat diperlukan karena desa hiyah adalah senter baru tanggung pengharapan. Perlu adanya komunikasi yang intens dengan orang tua agar anak-anak tersebut terus didukung untuk belajar. Baik di rumah untuk saat ini, maupun di sekolah pada saat pandemi ini berakhir. Namun itu tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang kami pernah mengalami anak tersebut diajak orang tuanya ke kebun lebih pagi, atau bahkan ada anak yang menangis, tidak mau belajar. Itu tentu menjadi alasan kami untuk berhenti. Tapi itu merupakan alasan kami untuk semakin semangat dalam mendidik anak-anak di kampung hiyah dalam kondisi apapun. Dia tetap bersemangat untuk mengunjungi rumah setiap anak, serta membuat kelompok-kelompok kecil, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan meskipun hanya dari rumah ke rumah. Anak-anak pun sangat senang ketika melihat gunungnya datang mengunjungi mereka. Alhasil, mereka semakin antusias dalam belajar. Dengan kesabaran dan kreativitas Jonathan, kini perkembangan setiap anak semakin meningkat. Mulai dari berbahasa Indonesia, mengenal angka, dan mengenal huruf. Serta orang tua pun sangat senang dengan perubahan yang terjadi. Kehadiran Jonathan telah menumbuhkan kembali harapan dan mimpi anak-anak di desa Hiya, Kahimana, Papua Barat. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship grup pedalaman di desa Hiya, Kahimana, Papua Barat. Bersama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!